Halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan saya liam menul hari ini saya mau memasak terong ya tulur nah ini terongnya saya iris sudah saya cuci bersih ya ini saya iris begini ini buat yang leng yiyuk atau saya tambahkan isian ikan giling ya tulur ditambah ikan giling leng yiyuk nah tulur cara mengerisnya seperti ini ya tulur jangan lupa tadi pulang dari pasar ikan terongnya dicuci sampai bersih terus baru diiris setelah itu diirisin seperti ini ya ini tadi saya beli terongnya 6 dolar larang pemulah pemurah ya tulur ayo lumayan lah nah seperti ini lalu saya taruh piring dan setelah itu saya ambil mangkuk ini tadi saya beli leng yiyuknya ini 15 dolar ya tulur ya tadi mau beli 10 dolar koyo ewe dinilai kurang nah ini 15 dolar dan setelah itu saya yip dulu saya bumbuin dengan merica bubuk lalu kecap asin dan setelah itu ini tepung maizena lalu saya tambahkan gula ya ini kalau pakai gula pasir juga enggak apa-apa lalu diaduk sampai rata sampai benar-benar rata ya tulur ya sampai luket gitu nah seperti ini ini adalah ikan giling ya kalau dulur-dulurku yang di Indo bisa membuatnya seperti ini ya ini dengan apa ku jenengnya ikan ya ikan digiling ikan laut digiling seperti ini jadinya ini ikan giling saya belinya sudah gilingan seperti ini kalau di Hongkong ini namanya leng yiyuk atau yiyuk ya merasa lah oke dan setelah itu ini saya mau yong dulu saya yong maksudnya disisipnya ikannya disini sebelumnya dikasih tepung maizena dulu supaya orak cepot orak cepot ya tidak tidak copot ya tulur ya nah lalu dikasih leng yuk seperti ini pelan-pelan nah pakai sepatula ini lebih gampang ya tulur oke dan seperti ini diisi sampai habis ya tulur ya oke tulur dan ini sudah selesai seperti ini lalu saya siapkan ini tepung maizena 1 sendok tepung maizena saya kasih garam dan setelah itu saya kasih air diaduk sampai rata terlalu kental bisa ditambahkan air lagi seperti ini ya tulur oke siap goreng nah pertama siapkan wajan tuang minyak ini saya tidak menggunakan minyak banyak tidak saya goreng digoreng ca gitu ya tulur ini digoreng pakai minyak sedikit nah caranya seperti ini ini cuma leng yuknya aja yang dikasih tepung ini ya larutan tepung maizena tadi lalu ditata seperti ini digoreng itunya ikannya dulu supaya mateng mateng di ikan ini tulur ya dan rasanya itu lebih gurih lebih enak ya tulur ya nah seperti ini alon-alon pelan-pelan pakai api kecil rasa gedi-gedi api ini benda gosong ya tulur ya oke dan saya lihat seperti ini ini kalau sudah warnanya seperti ini koyok kecoklat-coklatan gitu udah ya lalu dibalik seperti ini nah dibalik seperti ini oke lalu dibalik lagi ini karena pakai minyaknya minyak sedikit ya tulur kalau suka minyak banyak bisa digoreng dicang gitu ya tapi kalau majikan ini disini majikan saya mungkin banyak juga majikan nongkong semuanya gak terlalu suka minyak ya jadi ini gorengnya harus pelan-pelan seperti ini nah ini sudah wis rodok layu seperti ini berarti rodok mateng tapi belum mateng banget ya lalu ini saya ambil dulu saya taruh di piring nanti saya masak lagi pakai capnya saus tiram ya oke lalu di ambil dulu taruh di piring nah ini sudah saya siapkan wajan saya kasih brica bubuk gula tepung maizena dan juga ini saus tiram buat capnya ya nah seperti ini oke dan setelah itu saya tambahkan air nah sambil diaduk terus dihidupkan apinya ya tulur ya kompor ya diuripi terus diaduk sampai rata seperti ini nah diaduk-aduk sampai roto ya tulur nah setelah itu saya taruh itu tadi terong disini nah ini supaya meresap ini gak saya siramkan diatasnya ya sausnya ini saya opok wajinnya dimasak sama sausnya supaya bumbunya meresap gitu ya tulur lebih enak terong nah seperti ini oke jadi balik disek ben meresap bumbunya disek baru nanti kalau sudah meresap bumbunya langsung dibalik nah seperti ini dibalik satu persatu oke nah ini sudah hampir matang ya tulur ya rasa sui-sui ini kalau sudah koyok air capek sudah meresap ke terongnya itu sudah matikan kompor saya lalu ambil piring ya sebentar saya ambil piring ini oke siap ditaruh di piring seperti ini tulur selamat mencoba ya tulur semoga majikan yang sama suka karena majikanku sangat suka banget seperti ini semoga majikan kita sama selamat mencoba nah tara ini hasilnya seperti ini siap dihidangkan buat majikan saya oke terima kasih tulur yang sudah menonton videoku sampai habis dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe nonton terus videoku sebelumnya dan tunggu video-video selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati